Dan Pemirsa untuk mengetahui pelebaran saluran air di Mampang, kita akan bergabung dengan reporter Tezar Aditya. Selamat pagi Tezar. Apa perkembangan terkait dengan pelebaran saluran air di Mampang sejauh ini? Selamat pagi Elisa dan juga Pemirsa. Saat ini memang Pemprov DKI Jakarta terus mempersiapkan Jakarta dalam menghadapi puncak dari musim hujan selain dilakukan pengerukan terhadap kali dan normalisasi sungai. Saat ini Pemprov DKI Jakarta dalam hal ini di Nasata Air tengah melakukan pelebaran saluran air dari yang tadinya 50 cm saat ini diperlebar di 80 cm. Ini dilakukan di sepanjang jalan Mampang Perapatan dari arah Ragudan menuju arah Kuningan di sepanjang jalan ini terlihat pelebaran jalan masih terus dilakukan hingga saat ini. Dan ini adalah berguna agar nantinya saluran air ini dapat menampung volume dan debit air yang lebih banyak saat musim hujan mencapai puncaknya pada yang dipakirakan akan terjadi pada Januari mendatang. Dan ini dilakukan agar nantinya air ini tidak meluap dari saluran air kemudian akan menggenangi jalan di Mampang Perapatan ini karena kita tahu bahwa jalan Mampang Perapatan ini salah satu jalan tersibuk di bukota pada saat siang hari dan juga sore hari selalu macet jalan di sini. Dan Elisa ini juga terlihat di sini ada tanah-tanah ini akibat dari pengerukan jadi cara pengajaannya adalah saluran air dikeruk kemudian diganti dengan lapisan beton baru yang lebih lebar 80 cm. Dan ini kemudian hasil kerukannya ini disimpan di sepanjang jalan di sepanjang pingir jalan di Mampang Perapatan. Demikian Elisa. Ya, Tezer apakah proyek terkait dengan pelebaran saluran air ini mengakibatkan kemacetan? Ya Elisa tentunya sedikit banyak bahwa walaupun ini termasuk dalam proyek yang cukup kecil karena hanya pelebaran saluran air Elisa. Namun ini sedikit banyak akan mempengaruhi arus salur lintas yang ada di sini karena kita tahu bahwa setiap pagi dan juga sore hari Mampang ini tidak pernah tidak macet begitu ya Elisa. Dengan adanya pengerukan ini kemudian akan ada tanah di pinggir jalan di Mampang Perapatan ini. Ini juga turut mempersempit jalan yang biasanya dapat dilalui satu motor ini kemudian akan mempersempit jalan. Dan kemudian Elisa dari tumpukan tanah ini ketika hujan tiba ketika kemudian tanah ini terkena air ini akan sedikit banyak juga akan melebar ke jalan dan akan menghasilkan jalan yang lebih licin. Dan ini bukan tidak mungkin juga akan membahayakan para pengguna jalan apalagi sepeda motor atau kendaraan roda dua ini. Kita patut pengapresiasi tentunya langkah Pemprov DKI Jakarta untuk membenahi dan mempersiapkan Jakarta dalam menghadapi musim hujan dan juga banjir ini. Namun kita juga patut mengkritisi bahwa pekerjaan ini harusnya dilakukan dengan lebih bijak. Apalagi ini akan ditargetkan baru akan rampung pada 15 Desember mendatang. Cukup lama, hampir kurang lebih satu bulan. Jadi nanti agar pemerintah DKI Jakarta dalam membenahi ini tidak juga mengorbankan para pengguna jalan akibat dari pembenahan saluran air ini. Begitu ya Elisa? Iya baik tentunya pengguna jalan juga tetap harus berhati-hati terkait dengan masih adanya pelebaran saluran air ini karena sangat licin tadi. Baik terima kasih Tezar atas informasinya. Pemirsa laporan Tezar Aditya dan Juru Kamera Ganda Mote melaporkan dari Mampang Perapatan Jakarta Selatan.